Halo selamat jumpa teman-teman apa kabar semuanya semoga semuanya sehat dilancarkan usahanya dan banyak rezekinya teman-teman sudah hampir satu bulan saya enggak mengeluarkan video gitu ya ya karena ada kesibukan puasa dan lain sebagainya gitu tapi saya kembali lagi gitu ya dengan hal-hal yang baru gitu mumpung masih di bulan saya awal saya ucapkan selamat hari raya saya ucapkan takobbalallahu wamina waminkum wasyamana wasyamakum semoga amal ibadah teman-teman semuanya ibadah puasa, ibadah misalkan ngaji Al-Quran dan lain sebagainya mungkin sodakoh, zakat dan lain sebagainya diterima oleh Allah subhanallah ta'ala amin ya rabbal alamin oke minalaizin walfaizin mohon maaf lahir batin saya mohon maaf bila ada kesalahan, salah ucap, salah tindakan atau yang teman-teman tidak berkenan oke kita lanjut aja kita lanjut aja sekarang saya beli sesuatu perlengkapan untuk berburu perlengkapan ini itu untuk menunjang berburu jadi selama ini kalau saya melihat obyek yang agak jauh saya scanning apa aja yang agak jauh itu saya menggunakan teropong ini nah teropong ini sudah saya miliki cukup lama ya ini 12 x 60 ya gak tau ya buatan China aja gitu ya ini sudah menemani saya udah hampir 5 sampai 7 tahun kalau gak salah ini gitu ya nah karena ini sudah cukup lama di mata sudah kurang nyaman gitu saya lihat ya karena teknologi lama dan memang murahan gitu ya mungkin waktunya diganti gitu ya oke teman-teman apa isinya kita lihat aja langsung oke langsung oke teman-teman ini ya paketnya ya langsung kita buka aja gitu ya kita buka aja bagaimana isinya apa isinya oke kita kesampingkan lantas ini oke ya mereknya SV Bonny ya ini monokular jadi kalau ini kan binokular jadi ada dua gitu ya ada dua gini ini binokular kalau monokular berarti satu ya gitu ya modelnya SV 49 warnanya black spesifikasinya ada yang 1350 kalau yang ini adalah 10-30-50 jadi kalau yang 1350 ya yang 1350 ini itu fix kalau yang 10-30-50 10-30-50 ini pembesaran 10-30 kalau yang ini 13 saja gitu ya kalau ini pembesaran 10-30 jadi kita bisa apa namanya bisa ke di zoom gitu ya antara 10-30 50-nya itu ocular depan gitu ya lensa depan itu 50 oke gimana nah ini ya isinya ini ops sorry kita sampingkan bawah ini kain pembersihnya ini manual booknya oke lantas ini barangnya ini strap strap ya lantas ini isinya oke nah oke ya nah ini ya teman-teman ya oke nah seperti ini ya gitu ya kita lepas aja lantas cap depan ini cap belakang ini tempat monokulernya ini strapnya oke lantas disini nah ini pembesarannya ya pembesaran di 10 15 kali 20 kali 25 30 gitu ya oke 50 lensa depan ini 50 oke lantas ada untuk tripod jadi bisa kita larut di tripod gitu ya oke ini waterproof ya sudah ya sudah waterproof oke nanti bagaimana hasilnya gitu ya ada di video gitu ya nah ini zoom 10 30 kali 50 waterproof fully multi coated gitu ya sama gitu ya oke kalau kita lihat oke jadi yang ini yang ini adalah zoom ya yang di depan ini adalah zoom ini adalah pengatur ini fokusnya ya jadi ini fokusnya gitu nah yang di depan ini fokusnya yang di belakang ini magnification atau pembesaran gitu ya kalau yang depan fokusnya gitu ya oke kita lihat benar-benar jenis teman-teman gitu ya worth it ini untuk dibeli worth it untuk dibeli gitu ya nanti ada videonya di jarak berapa bagaimana hasilnya gitu ya gitu ya teman-teman ya ini unboxing aja gitu sekedar unboxing dari SV Bonnie SV49 gitu ya gitu oke ini kita oke kita kembalikan seperti semula kita tutup ini barangnya gitu ya di sini ada simbolnya SV Bonnie waterproof gitu apalagi gak ada lagi oke itu teman-teman kita lihat hasilnya di video bagaimana gitu ya oke 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 ini ada tambahan lagi ya informasi ya ada tambahan lagi informasi jadi SV Bonnie SV49 ini ini tipe monokuler ya monokuler oke terus magnification atau pembesarannya zoom pembesaran 10 sampai 30 objektif lemnya objektif objektif lensnya itu diameter di depan ini 50 ya atau 5 cm gitu ya oke terus sistemnya di depan di dalamnya ini adalah prisma itu ya prisma poro BK7 nah itu menunjukkan apa ya kualitas gambar gitu kualitas image kualitas picture kualitas yang didapatkan itu BKnya semakin tinggi itu akan semakin clear semakin jernih gitu ya gitu prismanya di coating ya di coating oke ada berapa kaca lens di dalam sini itu ada 7 pieces dibagi 4 group gitu gitu ya ada 7 lens dibagi 4 group gitu oke untuk 1000 yard atau sekitar 900 berapa gitu ya itu kelihatan seperti di antara 65 meter sampai 100 meter gitu jadi 900 meter target yang kita lihat itu seperti di jarak 60 sampai 100 meter gitu oke waterproof ya fogproof ya oke gitu ya teman-teman jadi waterproof itu anti air bukan berarti kalau anti air itu mungkin ini ya percikan air atau bagaimana gitu ya apakah kalau dimasukkan ke dalam air itu dia mampu atau enggak gitu ya saya mungkin kalau kena hujan aja gak apa-apa gitu oke lantas kalau fogproof itu tahan embun gitu ya fogproof gitu oke gitu ya tambahannya tambahan informasinya langsung kita lihat hasilnya langsung kita lihat hasil videonya gitu ya perekaman gambarnya itu bagaimana gitu ya oke hasil gambarnya bagus atau enggak seperti yang di spesifikasinya itu bagus atau tidak oke kita buktikan teman-teman langsung kita lihat baik teman-teman ini hasil videonya saya menggunakan zoom di 10 di jarak 215 meter oke jadi kincir buatan pak petani ini di jarak 215 kira-kira begini hasilnya gitu ya oke zoom di 10 kali ya oke sekarang kita bergerak ke rumah ini nah nah ini rumah ini di jarak 400 meter 402 ya 402 oke begini hasilnya saya kurangi lagi sedikit ya biar enggak terlalu terang oke nah lantas ini ini trans mall ya oke di jarak 600an ya gitu karena yang di depan itu karena yang di belakang saya enggak bisa ini ya lebih berarti lebih dari 600 meter ya karena yang depan itu sudah 500 lebih 500 jadi bangunan yang di depan itu 524 bangunan yang di depan itu ya oke kalau trans smartnya yang di belakang itu kira-kira di atas 600 meter ya 700 meteran gitu ya gitu di zoom 10 kali oke yang terjauh lagi itu ada ini sebentar oke kita lihat yang jauh di sana itu ini nah ini waduh fokusnya kok depan nah itu itu tower itu kira-kira coba kita zoom dengan HP-nya aja oke ini zoom HP ya nah nah gini saya kasih gini aja oke nah itu itu kira-kira 2-3 2 kiloan gitu ya 2000 meter ya 2 kiloan gitu ini ini zoom 10 oke bagaimana kalau zoom 30 langsung aja lang zoom 30 ya langsung ya nah ini teman-teman zoom 20 ya zoom jadi jadi ini zoom 20 ya di jarak kira-kira 100 120 125 meter ini oke oke ini di jarak nah ini jarak 200 ya zoom 20 gitu oke lantas kita lihat ini nah oke ini di jarak di atas 600 sampai 700 meter oke ini nah itu di jarak 2 sampai 3 kilo ya zoom 20 di monocular gitu hasil gambarnya kayak apa saya pikir yang zoom 20 jauh lebih bagus ya karena distorsinya gak terlalu tinggi gitu oke saya kurangi lagi kompensasi ini exposure nya oke ini di jarak kira-kira 140 140 meter ya 130 an karena saya biasanya nembak yang disini ini kira-kira 100 meter oke lantas mana lagi nah ini nah kaleng ini di jarak 70 meter 75 meteran gitu 70 sampai 75 meter ini gitu kalau kita zoom kelihatan apa enggak ininya gambarnya masih terang atau enggak kayaknya cukup terang ya sebentar nah ini nah cukup terang ya kayaknya ini ya yang terbaik terbaik ini ya gitu kita lihat gambarnya cukup jernih ya kompensasi untuk ini saya kurangi nah gitu ya nah zoom hp coba saya tinggikan di dua kali zoom hp dua kali nah itu ini ini harus diterangin sedikit supaya dia fokus jarak 70 sampai 80 meter ya gitu wih detail cukup detail detailnya bagus sekali detailnya cukup bagus sekali ini ada gudangnya gudangnya pak petani oke ini ada tower nah ini ada tower jarak kira-kira 80 meter nah itu ya cukup terang ya oh ngeri nanti kita cari apa namanya buruan kayak apa menggunakan monogular ini ya oke oke teman-teman ini zoom 30 ya nah kalau ini zoom 30 teman-teman nah ini zoom 30 ya oke ini zoom 30 di jarak 200 15 meter ya 210 215 lah gitu ya oke nah ini bangunan ini 400 seperti ini bangunannya zoom zoom 30 ya nah saya terangin lagi sedikit nah oke dia dia agak distortion ada distorsi itu oke karena terlalu tinggi nah ini kan smartnya ya nah ini di jarak di jarak kira-kira 700 meteran gitu ya di jarak 700 meter oke masih terang ya cukup terang ya nah gitu ya oke coba kita lihat yang paling tinggi maksudnya yang paling jauh ya paling jauh ini ya paling jauh nah itu ya tower itu ya itu kira-kira 2 kilo 3 kiloan gitu ya nah ini ya tower itu ya 2 kilo 3 kilo itu sekarang saya zoom dengan ini zoom 30 di monokulernya sekarang saya zoom di HP-nya sekalian nah seperti ini teman-teman 2,5 kali ya ini zoom 2,5 kali nah itu seperti ini jadi cukup kelihatan ya 2 kilo pun masih kelihatan ya kelihatan terang gitu oke kompensasi exposure-nya saya tinggiin lagi nah seperti ini gitu ya nah gitu ya itu ya 2 sampai 3 kilo ini gitu lebih lah mungkin ya coba kita lihat di google map nanti oke mantas sekarang ini aja nah ini tower ini tower ini tower ini oke tower ini deh kita zoom kompensasinya saya turunin lagi biar kelihatan jelas nah gitu ya oke kita zoom lagi kita zoom zoom HP maksud saya ini ini zoom HP 2 kali zoom HP seperti ini kita zoom 4 seperti ini lagi panas-panasnya memang teman-teman gitu ya kira-kira 700 meteran ini 700 800 meter gitu ya oke kita kembalikan zoom zoom HP-nya kita kembalikan fata morgananya kelihatan banget ya karena memang lagi terik-teriknya matahari ini ada mendung ada ada mendung ada terik matahari benar-benar terik matahari gitu ya gitu ya teman-teman nah ini wahana permainan di trans trans smart mall ya gitu oke monggo nah sekarang kita lihat apa namanya kualitas gambarnya seperti ini zoom 30 gitu ya nah bangun nah bangunan ini kira-kira di 525 meter ya gitu masih terlihat jelas gitu ya jadi struktur bangunannya ataupun apanya itu kelihatan jelas gitu kualitasnya memang bagus benar-benar bagus nah gitu ya oke kita kurangi lagi sedikit nah seperti ini supaya kontrasnya kelihatan kompensasi dari exposure-nya saya kurangi kayak villa ini ya kayaknya villa ini oke ini ada bendera apa ini nah gitu oke kita lihat lagi ini nah ini coba kita zoom menggunakan hp nah seperti ini teman-teman di jarak 200 lebih ya 215 oke nah ini bikinan pak petani untuk menentukan arah angin nah ini yang membantu saya dalam menentukan tembakan gitu ya terima kasih pak petani sudah dibikinin apa namanya alat yang sederhana untuk mengetahui arah angin kecepatan angin dan arah angin bisa saya lihat dari sini gitu ya cukup membantu saya gitu oke gitu ya teman-teman ini hasilnya monggo di nilai sendiri salam sehat salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati